Intro Ditemukan sosok mayat seorang wanita paruh baya berinisial HR, warga dusun talun menumbuk pondok indomi besar bandar tinggi Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dengan kondisi leher nyaris terputus akibat sabetan senjata tajam. Jasad korban yang ditemukan pihak keluarga di areal perkebunan karet milik korban ini dengan kondisi telentang di semak belukar. Selanjutnya pihak keluarga melaporkan penemuan mayat tersebut kepada pihak kepolisian. Adik kandung korban Sorta Rambe menjelaskan berawal kecurigaan tetangga korban di mana lampu rumah korban hingga malam belum menyala sehingga membuat tetangga dan keluarga curiga. Untuk memastikan keberadaan korban, menantu korban bersama warga mencari di areal perkebunan karet milik korban dan menemukan korban sudah tidak bernyawa dengan terdapat luka di leher. Diketahui korban bersama suaminya sehari-hari bekerja berladang karet miliknya sendiri yang tidak jauh dari pemukiman warga tersebut. Diketahui korban bersama suaminya Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu AKP Parikesit membenarkan adanya penemuan mayat seorang wanita paruh baya di areal perkebunan karet dengan tiga luka yakni di leher, dua di bahu dan di lengan tangan akibat senjata tajam. Pukul 1.30 diniari tadi pagi kami menerima laporan bahwa ditemukan sosok jenazah di perladangan Dusun Pondo Indomie, Desa Bandar Tinggi, Kesamatan Bilahudu, Kabupaten Labuhan Batu. Kemudian kami datang ke lokasi, kemudian terindikasi jenazah seorang perempuan berinisial usia 58 tahun, terdapat tiga luka terbuka di leher dan tiga di leher, dua di punggung tangan, satu di pelapak tangan, luka akibat trauma beda tajam. Guna penyelidikan lebih lanjut, kasus dugaan pembunuhan sadis ini masih ditangani pihak Satreskrim Polres Labuhan Batu dengan mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampo Bolon melaporkan. Terima kasih telah menonton!